Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kisah jin keluar selepas sahabat Nabi Musnahkan patung berhala Uzzah Ustadz Awni Muhammad Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Alright guys, ini dari channel Taman Syurga Awak Jangan lupa di subscribe, di support ya guys Kembali kepada suku Jurhom tadi Suku Jurhom tadi, baik Ini cerita lepas dah Suku Jurhom tadi duduk di situ Dan salah seorang Anak suku Jurhom ni, ada seorang perempuan Nama Madad Madad ni lah dikahwini oleh Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Alam Madad Nabi Allah Ismail Ibu dia Dan keturunan dia digelar Arab Mustaq Rabah Dia bukan Arab yang asli Dia bukan Arab generasi kedua Sebab bapak dia Nabi Ibrahim datang daripada mana? Irap Bangsa apa? Ibroni Suku apa? Suku Kaldan Kaldia Dia sebut Kasdim Dia bukan Arab tulil Bila dia kahwin dengan Arab generasi kedua Dia digelar Arab Mustaq Rabah Maksud dia Arab yang di Arabkan Arab yang dilabel Arab Macam kita tanah Melayu Kita yang duduk Melayu ni Yang ada-ada duduk di sini Mari pula yang tak berapa nak cerah Mari pula yang terlebih cerah Kahwin dengan orang sini Makan dengan orang sini Duduk dengan orang sini Beranak-pindah Anak dia keluar Muka hampir sama dengan kita Lah ni kita panggil dia apa? Melah Melayu juga Tapi dia Melayu asli tak? Bukan Dia Melayu yang dimelayukan Okey Faham Dia bukan hak-hak betul-betul asal Dia mari tempat lain Kahwin dengan orang perempuan kita Beranak daripada anak tu Lahir muka macam kita Kita pun panggil Melayu Keterunasai Wallahu'ala Okey Jadi hak ni lah dikata Melayu yang dimelayukan Nabi Ibrahim Arab yang diarabkan Musta'rabah awil musta'ribah Jadi juruhum duduk memerintah Ada satu tempat dulu Pusat pemerintahan nama dia Batra Juruhum Keluarga juruhum Keluarga juruhum Sampai Nabi Allah Ibrahim Dikurniakan 12 orang anak kan Nabi Ismail Ada sebut anak dia Yang pertama nama Nabat Atau dia sebut Nabayud Yang kedua nama Kidar Yang ketiga nama Abda'il Yang keempat nama Mubsyam Yang kelima nama Bisma Yang keenam nama Duma Yang ketujuh nama Misha Yang keelapan nama Hidat Yang kesembilan nama Yatma Yang kesepuluh nama Yafur Yang kesebelah nama Nafis 12 Paidaman Ni anak-anak 12 orang Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Keturunan Kidar Yang kedua tu Melahirkan Adnan Sebab itulah disebut Rasulullah ni Keturunan Adnaniyah Keturunan Adnan Sampailah kepada Tuk-tuk Nabi lah Kilak Pusay apa Sampai Abdul Muttalib Sampai Abdullah Sampai Nabi Muhammad Jadi tengah jalan tu Sebelum datang Sud Nabi Hak keturunan Jurhum Duduk memerintah Tiba-tiba mari saudara dia Juga dari Yemen Suku Bani Khuza'ah Bila Bani Khuza'ah mari Dia jadi keles Berperang Berperang-berperang Takdir kurang menyenangkan Jurhum kalah Khuza'ah menang Bila Khuza'ah menang Walaupun kita tak nak beranak lagi Dia sudut keturunan di Yemen Khuza'ah jadi pemerintah Salah seorang pemimpin Khuza'ah Nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai Khuza'i tu nisbah Bani Khuza'ah Amru bin Luhai ni dikatakan Karakter dan peribadi dia Suka buat baik Suka bersedekah Kadang-kadang ada yang menggelar dia Sebagai wali besar Orang kenamaan Oh Tapi satu hari Sebagai wali kota Mekah Dia keluar Dia menuju daerah Syam Di Syam tu ada satu tempat Nama Balkok Di situ ada perkampungan disebut Ma'arik Dalam istilah Yahudi dan Kristian Sebut Mawak M-O-A-B Mawak Bila sebut Mawak hari ni Kadang-kadang Mawak hari ni Boleh jadi bom Paling hebat dan canggih Mawak Mother of all bom Juga M-O-A-B Mawak juga Nama tepat Okey Duk di sini Dia tengok penduduk di sini Keturunan Amalikah ni Duk menyembah Patung tu Patung ni Patung tu Patung ni Dia tertarik Wih Orang duduk sini Sembah patung Di semenanjung Tanah Arab Tak ada lagi ni Bila dia nak balik semula Pembesar di sana Bagi hadiah Dia minta Aku buat main kat aku patung Sekot Aku nak balik Kawan tu Bagi patung Ini nak sejarah awal Kemasukan patung hubal Masuklah patung hubal Patung yang dibuat Daripada batu Angkik merah Okey guys Dari dulu sampai sekarang Saya belum pernah mendengar Daripada sejarah ya Sejarahnya patung itu Boleh masuk ke Mekah Seperti itu Dan di sini disebutkan Berasalnya itu Karena dari Syam Ya kan Dari Syam Sebab ada seorang yang Diberi hadiah Kata Ustaz Auni ini Wow keren Semua komplit Kecuali tangan kanan putih Tangan kanan tak ada Bila bawa balik ke Mekah Dia canai Dia sadul Dia buat tangan Masuk Mat tulip Jadi hubal ni Semua batu angkik merah Tangan ni Mat tulip Letak di mana Dalam Kaabah Dalam Kaabah Okey betul Bila orang mari Buat musim haji Musim haji Ni lepas Nabi Ibrahim Nak start balik dah Orang dah tawah-tawah Habis orang tawah Musim haji Dia buat keluar Patung hubal Letak tepi pintu Kaabah Habis tawah tujuh kali Patung hubal Macam-macam lah Depan patung tu Hatu berdoa Hatu mohon Hatu Dia nak start lah Jadi start lah Lepas tu masuk lah Patung-patung lain Lata Kita sebut tadi Bukan Lata Manggishka Lata Manggishka tu Penyanyi Hindi Tu legenda Ni Lata Sebab orang-orang Arab Walaupun jantan tu Lata jantan Hubal laki Lata lelaki Uzzah lelaki Manat tu yang perempuan Manat tu Isteri Hubal Manat tu Isteri Hubal Hak nombor empat Isteri yang pertama Lata dengan Uzzah Lelaki Tapi sebab dia nak menisbahkan Dua-dua ni Perempuan dan jadi Nisbah atas anak Tuhan Dia letak Ta Otak Nis Allah Ta sebenarnya Allah Allah Ta tu menunjukkan Anak perempuan Allah Padahal patung tu Pantung raja jantan Al-Uzzah Asal nama Allah Al-Aziz Bila nak jadi perempuan Al-Uzzah Nak melayakkan dia Anak perempuan Allah Sebab tu ayat 21 Najmu Alakumuz Zakaru Walahul Unsa Kamu boleh pula Ada anak lelaki Sedangkan atas Allah Kamu nisbahkan dia Ada anak perempuan Penisbahan Orang Arab Jahiliyah dulu Dia ada dua golongan Satu golongan Menganggap malaikat Mereka percaya pada malaikat Tapi anggapan mereka Pada malaikat Malaikat tu Ialah anak-anak Perempuan Allah Satu golongan Golongan lagi Yang patung-patung tadi Mereka nisbahkan Sebagai anak perempuan Allah Dengan meletakkan Ta utaknis tadi Amru Boleh jadi Amroh Abbas Boleh jadi Abbasah Itu bentuk-bentuk Yang mereka nak Kelaiskan Jadi Perempuan dengan Menggunakan Ta utaknis Ok Lata tu siapa? Lata tu orang baik Lata tu orang soleh Dulu Lata ni Selepas zaman Nabi Allah Ibrahim Bila orang mari Buat haji Kerja Lata ni Dia ambil Gandum Dia adun Dia uli Dia buat makanan Goti ke Wallahu'alam Bila mari jemaah haji Dia bagi Percuma Itu kerja Lata dulu Jadi bila Masa berselang Lata meninggal dunia Bila orang datang Haji musim Seterusnya Orang pernah terima Dia bagi roti Tanya Mana dulu lelaki Yang nama Lata Yang suka bagi Roti dekat kami Oh dia dah meninggal Oh kesian Dia dulu orang baik Orang soleh Suka derma Suka bagi makan Kami memuliakan dia Boleh tak tunjuk Kat kami Mana kubur dia Mula-mula Dia stuck dengan kubur Itulah kubur dia Pergi kat kubur Dia ikat Itu dulu Asalnya Nak memuliakan Lata tu Sebab Kehidupan soleh Dia zaman lampau tu Itikah kat kubur Lepas itikah Dia naik gambar Buat gambar Lepas gambar Buat patung Telajat Sembah patung Berarti Berarti awal mulanya Seperti itu ya Okey Okey Jadi ini tipu daya Daripada orang jahiliah Zaman dahulu Dan saya baru dengar juga Lata ni disebut Dalam hadis Hadis muslim Saya ingat saya Sama ada Hadis nombor 4589 Atau 4859 Dia adalah seorang lelaki Yang mengadun tepung Buat makanan Daripada gandum Untuk jemaah haji Uzzah Mana Semua ni ada zaman Zaman Nabi Patung Lata Dimusnahkan oleh Ali dengan Abu Sufyan Patung Uzzah Dimusnahkan oleh Khalid bin Al-Walid Dan patung ketiga Manata Dimusnahkan oleh Sa'ad bin Zaid Al-Ash'ali Selepas Pembukaan Kota Mekah Fathah Mekah Hak zaman Khalid tu Lagi hebat Khalid Dia pergi Musnah Patung Uzzah Patung Uzzah Duk atas Tiga pohon Pohon tu Dipanggil Pohon Samurah Pohon tu Dekat-dekat Dia letak Patung tu Atas pohon Jadi bila Khalid pergi Musnahkan habis Tempat-tempat tu Khalid puas hati Dah tengok Tak ada Daput Khalid balik Bila balik Rasulullah tanya Apa yang berlaku Sewaktu kamu Memusnahkan Tempat patung tu Tak ada apa-apa Okey je Kalau macam tu Tak beres lagi Tak selesai Pergi balik Apa ni Pergi balik Baru temu Lepas tu Baru keluar Menatang tu Menatang apa Menatang jinghat Duduk dalam patung tu Sebelum ni Keluar dalam Rupa gambaran Seorang perempuan Bertelanjang bulat Rambut mengerbang Mata merah Kuku panjang Cuba terkam Ke arah Khalid Nasib baik Khalid cakap Khalid yang tibai dia dulu Mampu dia Bila mampu Jin tu Dia balik Bagitahu Rasulullah Dia cerita Apa yang berlaku Rasulullah kata Benarlah kamu Lalu Rasulullah Bersabda kan Selepas ini Uzzah Sesekali Tidak akan pernah Disembah lagi Buat kali kedua Buat selama-lamanya Okey Berarti Disembahnya itu Karena ada Jinnya juga Gitu guys Kan Itu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Kalau Jinnya itu Dah mati Maka tidak akan Disembah lagi Uzzah tu Patung ketiga juga Kes yang sama Tapi sebab Dah ada Petunjuk pada Kes Khalid tu Keluar juga Benda macam tu Kalau dah keluar Berarti dah Jangan ingat patung tu Patung sahaja-sahaja Terlebih patung tu Mereka masuk lah Betul lah Kuat sangat Mereka ni duduk sujud Kuat sangat Tunduk Aku masuk lah Masuk dalam tu Kawan ni minta Sakit kepala Tak payah makan Panadol Bagus patung ni Eh kawan-kawan Sembah patung ni tak Betul Dia dah start lah Panggil kuncu Panggil pengikut Dah jadi benda pelik Jadi benda mereka Tak sebenarnya Bukan patung tu Menatang tu lah Duk masuk dalam tu Kita duk percaya Bulat-bulat Kena tipu kat dia Hidup-hidup Betul Kua-bara Baru 3.47 Boleh pergi Kita sampai Kua-bara 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 Tolak hak Sabotaj tadi Setengah jam lagi dah Empat setengah Tak lah Saya pun nak berhenti dah Baik Nampak dah Sebenarnya Patung hak ada Zaman Nabi Kalau bukan hak 4 ni Ada 26 Nama Saya nak sebut Semua pun malas Ada nama Isaf Ada nama Na'ilah Ada nama Ain Ada nama Uqayshir Ada nama Qayzanan Ada nama Zul Khilsah Ada nama Zul Syarah Ada nama Zul Kafay Banyak lagi jenis patung Nak abaknya banyak Tapi Habis lepas pembukaan Kota Mekah Alhamdulillah Rasulullah berjaya Membasmi Kesyirikan Sebagaimana Tuk dia dulu Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Allah Oke guys Ustaz Awni Muhammad Menjelaskan Tentang kisah jin Yang keluar Selepas sahabat Nabi musnahkan Patung-patung Berhala Yang ada Di Mekah Al-Mukarramah Masa dulu Sebelum Fatuh Mekah Masa Fatuh Mekah Ini dibantai Habis oleh Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan memang Garis besarnya Disini Kalau menurut saya Itu Kita jangan Pernah percaya Terhadap Sesuatu Benda Karena pasti Kalau benda itu Dikeramatkan Pasti ada Jinnya Ada makhluknya Yang mana Kalau kita berdoa Disitu Jin itu bisa Jin itu bisa Menyembuhkan Dan lain sebagainya Itu bisa Membuat kaya Itu bisa juga Karena diberi kekuasaan Oleh Allah Tapi ingatlah kita Bahwasannya Apabila kita Melakukan hal demikian Maka syiriklah kita Menduakan Allah Dan dosa Yang tidak diampuni Oleh Allah Yaitu Menduakan Allah Jadi Hati-hati Jangan mudah Percaya Dan apabila Ada hal demikian Maka Segeralah Dekatkan diri Kepada Allah Kuatkan Iman Lalu Mari kita Serang Benda-benda Ataupun makhluk-makhluk Seperti itu Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih guys Sudah tengok video ini Terima kasih Ustaz Awni Muhammad Selanjutnya Sharing kepada kita Share kebaikan-kebaikan Kepada kita Dakwah Dan juga Beri nasihat kepada kita Dan pesan-pesan Agama kepada kita Sehingga kita Lebih dekat lagi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala